Ketua takmir masjid kampus UGM, Dr. Rina Mustanshir dengan tema Iman dan Realitas dari takhwal individua penyumbuh takhwal sosial. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kepada yang terhormat, Bapak Dr. Rina Mustanshir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan umur panjang kepada kita untuk menyelesaikan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini insyaAllah. Sebab banyak diantara kita yang mungkin tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih bersama kita karena selama dua tahun ini baru dua tahun yang ini kita melakukan solat berjamaah. Selama pandemi ini kita tiarap, nah oleh karena itu kita pantas bersyukur karena mungkin ada diantara saudara-saudara atau teman-teman dekat kita yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya dan mudah-mudahan kita doakan agar mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang juga sedang mengalami musibah sakit juga akan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Termasuk imam kita, imam tetap kita ini adalah Ustaz Muhammad Nur yang mendapat musibah, kecelakaan sehingga harus setirahat selama dua bulan. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Nur cepat sembuh dan kembali kepada kita seperti biasa. Juga pada saudara-saudara kita yang sakit lainnya. Selamat serta salam kita sampaikan buat teladan kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, handai taulah, insyaAllah termasuk kita pengikut yang hadir pada malam hari ini dalam langkah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan pada malam hari ini saya diberi tema iman dan realitas dari takwa individual ke takwa sosial. Buat tema yang cukup rumit sebetulnya. Mengapa? Karena iman itu sesuatu yang terhunjam di dada kita, kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya malaikat dan seterusnya dan seterusnya yang gaib. Dan itu juga sebetulnya adalah merupakan perwujudan dari realitas. Kita bisa bayangkan kalau kita punya iman, tapi kita tidak bisa mendaratkan keimanan kita dalam kehidupan yang real, maka keimanan kita itu hanya sekadar pepesan kosong saja. Jadi oleh karena itu, kalau disetarakan iman dan realitas itu sebenarnya adalah sebuah relasi yang sangat penting dan boleh dikatakan merupakan relasi yang simbiosis mutualis, saling melengkapi antara iman dan realitas. Kemudian yang penting disini adalah bagaimana konsep takwa individual menuju kepada takwa sosial. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah yang 183 tadi, kita sudah hafal semua bunyinya, yang maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, dan mudah-mudahan kamu bisa mencapai derajat orang-orang tak. Nah, menurut beberapa tafsir, terutama dalam khasih Al-Mizbah, dikatakan bahwa disitu tidak disebutkan siapa yang memerintahkan, diwajibkan. Ada dua aspek yang terlihat disitu. Pertama adalah, subyek yang mewajibkan tidak disebutkan, bukan lalu kita yang diperintah itu lalu diam-diam saja, tetapi sebetulnya adalah satu dorongan kesadaran yang muncul dari dalam kita untuk melaksanakan nilai-nilai ketakuan itu dengan penuh kesadaran. Sehingga tidak perlu lagi diundang itu, orang-orang beriman itu. Kalau sudah waktunya menjalankan ibadah siap, ya mereka harus siap. Bukannya as-sawm itu menjadi beban. Begitu kita mendengar ada bulan puasa mau datang, kita sudah, aduh, kok puasa lagi ya. Itu mungkin anak-anak bolehlah. Tapi kalau orang seperti kita, ya tentu tidak layak lagi mengatakan hal semacam itu. Karena sudah ada konsentisasi dalam diri kita. Nah ini realitas. Keimanan. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka, hal yang pertama yang perlu kita tanamkan di sini adalah, kewajiban itu sedemikian penting, sehingga seandainya bukanlah Allah yang mewajibkan, kita pun akan melaksanakannya. Karena ini mengenai masalah peningkatan kualitas kita. Kita punya ikhtiar untuk melaksanakan kualitas itu. Karena tanpa ikhtiar itu, kita, ya jalan-jalan di tempat saja kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu bukan hanya untuk generasi terdahulu. Tapi juga untuk generasi seterusnya, seterusnya, seterusnya. Karena ada kontinuitas di dalam ibadah ini. Dan kontinuitas itu mestinya tidak stagnan ya. Tidak statis, tapi dinamis. Banyak sekali godaan kita memang. Tapi persoalannya sekarang kan, orang seperti kita mestinya tidak hanya mampu mengendalikan nafsu, tapi meningkatkan kualitas. Kalau nafsu itu ya, ya memang harus dikendalikan. Tidak puasa pun harus kita kendalikan. Kalau enggak, apa bedanya kita dengan hewan? Ya kan? Jadi ini yang penting. Maka, ada satu, segitiga triadik yang menarik, yang dikemukakan oleh seorang pakar, Tosihiko Isunsu mengatakan, kata iman, kata takwa, dan kata Allah itu terletak dalam satu medan semantik. Allah terletak pada kata fokus tertinggi, kemudian iman pada sisi yang lain, kemudian takwa pada sisi yang lain. Kalau tiga kutub ini difahami dengan baik, maka medan makna yang muncul adalah kekuatan dari kualitas seorang muslim yang baik. Nah ini yang perlu kita miliki. Hadirin yang berbahagia, maka dari teori ini kita melihat bahwa Allah, iman, dan takwa itu merupakan satu relasi yang mutlak. Tanpa adanya Allah, kepada siapa kita beriman? Tanpa adanya ketakwaan, apa yang mau kita capai? Jadi ibarat bahtera, kita punya pulau tujuan ini. Takwa ini adalah pulau tujuan kita. Atau mungkin dalam bahasa ilmiah, titik omega yang harus kita capai. Beberapa definisi memang menunjukkan bahwa ada beberapa pengertian takwa itu. Ibnu Kathir misalnya mengatakan, ya takwa itu adalah menaati Allah dan tidak bermahsiat kepadanya. Menaati Allah dan tidak melakukan maksiat. Mutlak ketakutan. Sebagai hamba Allah. Abu Yazid al-Bustami mengatakan, orang yang bertakwa adalah orang yang ketika berbicara dan berbuat, sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika berbicara dan berbuat, sesuai dengan petunjuk Allah, dan antara apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan, itu ada paralelitas, ada kesesuaian. Sebab kalau tidak sesuai, nah itu dalam surat Al-Sof disebutkan, kaburam laktan, inna allahi antaqulu ma'latab'alu. Allah murka dengan orang yang bisa mengatakan, tapi tidak bisa melakukan. Nah di sini ada konsekuensi yang muncul dari lembiri kita sebagai orang bertakwa, bahwa ini tidak hanya urusan individual ini. Tapi implikasinya kepada orang lain. Di sini sudah mulai muncul, apa itu, arah yang jelas bahwa, takwa itu bukan hanya milik kita individual, tapi juga menjadi sesuatu yang berkembang, menjadi ketakwaan sosial. Ibn Qayyim Al-Jawziyah mengatakan, takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ikhtisal. Baik terhadap perkara yang diperintahkan, ataupun perkara yang dilarang. Yang diperintahkan begini harus ditaati, yang dilarang juga harus dihindari. Jangan dibalik. Yang diperintahkan malah kita hindari, yang dilarang malah kita lakukan. Ini kan mencari gara-gara namanya ya. Kita mencari gara-gara bukan dengan siapa, tapi dengan Allah. Tidak main-main konsekuensinya itu. Pembangkangannya luar biasa. Maka, relasi yang ketiga, relasi yang muncul kemudian adalah, relasi antara, bagaimana takwa itu menjalin, relasi antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, dalam al ini adalah, bagaimana kita memunculkan perasaan khauf, dan ar-roja, rasa takut, dan pengharapan. Orang beriman itu ada pengharapan, tapi ada rasa takut. Jangan-jangan, apa yang diharapkan, apa yang dilakukan, belum cukup. Dan kita, tidak boleh terlalu takabur, merasa bahwa kita sudah cukup ini, amal kita ini. Sama dengan orang menulis kripsi, atau tesis, atau disertasi, ya, 10 tahun sudah, artefak ilmiah itu dia tulis, dia masih bangga dengan apa yang dia tulis, 10 tahun yang lalu. Luar biasa ini tulisan saya ini. Saya bisa lulus ini. Padahal data, terus berkembang. Terjadi perubahan. Mungkin yang ditemukan 10 tahun yang lalu, itu sudah obsolete. Sudah usang. Tapi dia masih berbangga. Berarti tidak berkembang. Nah, jadi, khauf dan al-rojah itu, harus kita canangkan di dalam keimanan kita. Sedangkan Islam adalah ketundukan dalam ibadah. Kalau bukan kita yang menjalankan ibadah, itu siapa lagi yang mau kita harapkan? Jadi, kalau kita mengatakan kata kewajiban, oke, obligation boleh kewajiban, tapi sebetulnya, konsekuensi logis dari hamba, Allah adalah ibadah. Itu konsekuensi logis. Tidak usah diutak-atik dengan logika yang aneh-aneh. Sudah jelas itu. Perintahnya pun jelas. Dan yang terakhir, tentu takwa ada kaitannya dengan ihsan. Bagaimana keikhlasan kita dalam kebaikan. Nah, disinilah kita lihat dari bagaimana pergerakan ketakwaan individual menuju ketakwaan sosial. Selama kita memberikan manfaat atau kemasalahan dalam kehidupan masyarakat, itu berarti kita punya nilai guna. Apalagi, kalau nilai guna itu digandengkan dengan nilai-nilai keagamaan, sesuai dengan syariah. Sebab ada juga yang berguna, tapi tidak sesuai dengan nilai syariah. Sama-sama kompak misalnya, ngempelang pajak misalnya, sama-sama kompak untuk korupsi, misalnya sama-sama kompak untuk melakukan kejahatan. Na'udzubillah minzal. Bukan itu yang kita maksud. Jadi, para hadir yang berbahagia, intinya dari apa yang kita kemukakan tadi adalah bahwa Islam tidak mengajarkan kesalahan pribadi, tapi kesalahan sosial juga. Jadi, jangan sampai kita mengklaim diri bahwa diri kita selesai, tapi orang di lingkungan kita tidak terperciki dengan kesalahan kita, dan kita mendiamkan saja kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami. Disinilah diperlukan ketakuan sosial itu berbicara di dalam kehidupan sosial. Sebab pada dasarnya, kita ini adalah makhluk sosial. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan orang lain. Selalu ada kepentingan, dan dalam kepentingan itu selalu muncul juga berbagai macam pertimbangan untung rugi dan lain sebagainya. Itu terserahlah. Itu fenomena kehidupan. Tapi yang penting, yang kita canangan dalam diri kita, bagaimana kita bisa menularkan kesalahan atau ketakuan kita kepada orang lain dengan berbagai macam kebaikan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah ajak untuk kita melakukan itu. Banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menyumbang dana untuk sahur atau buka bersama, ikut sajalah sahur dan buka bersama di maskam ini. Insya Allah. Pasti ada, pasti cukup insya Allah. Tidak usah menyumbang, ikut berpartisipasi saja. Dan biasanya mahasiswa menyambut hangat itu. Dan kita senang. Karena daripada mubazir ya, kita sediakan. Insya Allah. Setiap hari buka puasa, kita sediakan 1.200. Silahkan datang. Kalau lebih dari itu bagaimana? Ya bagi-bagilah. Bagaimana caranya kan? Bisa diatur itu. Nah, dengan demikian, maka jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ibadah sahum kita ini diterima oleh Allah SWT. Dan ketundukan kita semakin menjadi tawadu' kita dihadapkan Allah SWT. karena memang sibkhah. Sibkhah tu lahu amat ahsan minullahi sibkhah wa nahnu lahu abidun. Celupan Allah itulah. Tidak ada yang lebih baik daripada celupan Allah. Dan memang kita harus meyakinkan diri bahwa Tidak ada yang bisa